Intro Keterbiasa Bersenyum tenang Walau Aul Aul Hatiku Menangis Kaulah Ceritaan Tertulis Dengan pasti Selamaku Dalam Pikiranku Ku Tak bagi Tak Tinggalkan Perjalanlah Walau Habis terang Ambil Cahaya Cinta Kuterai Jalammu Di Antara Beribu Lainnya Kau tetap Kau tetap Kau tetap Jalammu 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 Tetapi Ada baiknya duduk manis dulu di ACTV Kita akan menghadirkan kedua bintang tamu kita di pagi yang paling ceria ini Dari komunitas yang pastinya ini sebagai wadah untuk anak-anak muda Tapi sebelumnya saya pengen nyapa dulu teman saya Halo Rais, pagi Itu dompet siapa? Dia sombong kalau tangan-tangan segini kan gajian nih Jadi dompetnya tuh udah ada lempar lempar gitu doang gitu Serius? Serius ya? Kamu yang bayarin ya? Sama-sama lah Iya Sama lagi ya? Jadi di Sama bergabung kita berdua gitu kan Jadi kan kita memang harus dituntut untuk super cepat harus bisa gitu ya Dan ini juga terbukti Dia barusan tadi di telepon masih tidur gitu Tiba-tiba udah muncul di sini ya Oke Nah jangan lupa Aceh Jino hadir setiap hari Senin dan juga hari Rabu ya Jam 11 sampai jam 12 dan kita akan menghadirkan banyak sekali bintang tamu di setiap penampilannya Dan ini memang khusus untuk wadah-wadah anak-anak muda ataupun yang berjiwa muda ya Seperti yang satu ini kita sambut terlebih dahulu Halo Assalamualaikum selamat pagi Ih dia masih pegang handphone Sini dong Ayo sini Kak Julia Iya Kak Julia Halo Assalamualaikum Kak Imbut-imbut banget Aduh Aduh Dia harus nginjit kalo sama saya Nginjit ya Duduk yuk Oke Apa kabar Kak Luar biasa Aduh sorry ya Soalnya Asistennya lagi libur Oh gitu? Libur kemana? Keluar negeri Yes Gak diajak Enggak Majikannya udah disini aja Asistennya udah keluar gitu Zaman terbalik ya sekarang ya Kalo udah ngeliat Kak Julia ini udah gak asing lagi ya Secara kalo kalian lewat di lampu merah simpang Jabotape itu udah terpampang muka dia tuh di sepanduk besar bener ya? Kalo gak Kalo gak Sering lewat bu Sering lewat ya? Jadi sering terpampang ngeliat foto dia tuh yang lagi yang Gitu Di Paris ya? Di Di Italia Di Italia Gitu ya Apalah daya kita hanya liburannya kenagan raya Eh itu keren loh Eh keren beneran Sampai mirip-mirip lah dengan apa kayak town Iya bener-bener Tapi yang saya sukai dari desa-desa terpencil ataupun kampung-kampung kita di Aceh ini Apalagi seperti nagan raya ini kan Masih bebas polusi udaranya sangat sedikit masih ya Jadi pagi-pagi itu masih bisa menghirup udara segar Dengan ya berjemur matahari ala-ala Korea gitu deh Betul Tau gak Tia? Hah? Ini siapa di Aceh ini tau? Oh iya? Julia dari 38 negara di luar Itu rasanya gini Kayaknya Kalau misalnya bukan karena gratisan kesana Milih disini gak usah jauh-jauh kesana gitu Karena di Aceh itu Luar biasa Mungkin kurang ini aja ya Kurang apa ya Tereksplornya Oke Tapi kalau dari sisi wisatanya Keren-keren ya Makanya ini aku suka tinggal di Aceh Asik Nah jadi tadi sempet terbesit kata-kata gratis kalau negeri Siapa sih yang gak mau dibayarin Dibayarin orang Terbang gratis Nginap gratis Makan gratis Siapa yang gak mau Tapi tanpa kita menyebutkan nama produknya Boleh gak cerita Ini kita sebelum masuk ke komunitas apa sih gitu ya Jadi kita juga harus tahu sosok yang seperti Kak Juli ini Dan juga timnya Seperti apa Sampai ke luar negeri secara gratis Eh aku tuh kalau Gajian aja 10 tahun aja belum bisa gitu Kebayar ke luar negeri gitu ya Jadi bener Tia Seperti yang Tia bilang gaji 10 tahun juga belum tentu kan Jadi dulu juga ngeliatnya adalah Itu kan dewan-dewan banyak yang luar negeri Memikir aku nih kecil gitu kan Kalau mau keluar negeri kayaknya tuh pramugari kan Bisa lah ke luar negeri gitu kan Nah Julia aku kecil mau ngelamar surat aja Udah, udah, udah batal Udah gagal gitu kan dari segi body Body tuh udah gagal Cuma mikir apa ya Oh ngeliat dong temen-temen apa Chinese ya Mereka kan berbisnis Oh yaudah aku berbisnis kan Allah kasih kita otak gitu kan Terus kita juga udah sekolah Kenapa enggak Kita asah otak terus ya belajar gitu kan Nah yaudah jadinya berbisnis lah Dan zaman sekarang kan wanita tuh harus Mandiri Mandiri ya Panutan kita juga Rasulullah kan istrinya Karena pebisnis handal kan Siti Hadijah kan Rasulullah nya juga berbisnis Siti Hadijah nya berbisnis Ya kita panutan dong ke mereka maksudnya Ikutin panutannya gitu kan Jadi enggak melulu lah kita harus jadi pegawai gitu Jadi ya itu dasarnya gitu Memang keluar negeri itu Apa basic Julia itu untuk berbisnis Sambil jaga anak juga kan Iya bener-bener Jadi kayak gini anak dibawa gitu Jadi sama suami ya berbisnis keluarga lah Iya bener sekali ya Dan Kak Juli kita kan lagi nunggu temen nih Kalau untuk ngebahas komunitasnya Ini apa ya yang pengen aku tanyain Pertama kali awalnya itu udah berapa lama Kalau bisnis-bisnis sama keluarga Bisnis bareng keluarga sejak menikah tentunya Tapi sebelum itu waktu zaman kuliah Julia juga berbisnis ya Karena enggak rejeki sih dari orang tua yang mampu Jadi kebetulan kawan-kawan dulu sering ngajak nongkrong Jadi Julia itu jajan itu pas-pasan gitu Jadi harus mutar otak Gimana caranya bisa dapat duit lebih Sambil kuliah gitu Pinter-pinter amat enggak Karena enggak ada beasiswa Enggak bisa dapat beasiswa Jadi enggak pintar Iya bener-bener Jadi duitnya dari mana gitu Ya udah berbisnis gitu Kayanya murah Betul Apalagi sekarang kan banyak bisnis yang online ya Jadi saya sering dapetin kayak Apa sih postingan temen-temen Gini katanya Yang namanya perempuan itu kan harus pinter bisnis katanya Jadi pengen beli sesuatu tuh enggak harus selalu minta izin sama suami Iya kan Nah apalagi ya untung-untungan kalau suaminya kayak suami Kak Juli ini Berduit gitu ya Kalau suami kita yang apa adanya Kita mau gimana juga udah enggak mampu juga sih ya Suamiku enggak berduit juga loh Oke Jadi kami sama Sama oke cerita dong Ini kan temennya udah dateng nih Lagi prepare ya kan Ini adalah komunitas KIA Oke nanti mungkin temennya bisa menceritakan dari pandangan dia Kalau menurut Kak Juli Komunitas KIA ini boleh enggak cerita apa sih Dan kemudian ini bergerak di bidang apa Jadi KIA sendiri kan itu singkatan dari Kita Inong Aceh Kita Inong Aceh Kita Inong Aceh Kitanya itu kreatif Kreatif Inovatif Dan aktif Kreatif Inovatif dan aktif Nah jadi Oh T nya talent Nah jadi Disitu kita itu Para wanita-wanita muda aja Tapi enggak muda juga sih ya Ada juga beberapa yang udah Punya cucu gitu kan Tergabung dalam komunitas kita Jadi tujuannya adalah kita bergabung Untuk bisa kita sama-sama memanfaatkan waktu luang kita Untuk bisa dituker dengan ilmu yang bermanfaat Oke Nah Kak Juli punya temen kan? Punya Undang dong Oke temen-temen Kita sambut Orang yang luar biasa Kak Eka Halo Kak Eka Selamat pagi Aduh Ketemu lagi Cantik sekali Berarti memang di KIA ini harusnya Punya wajah yang cantik juga ya Gak juga hatinya tapi juga memang harus Hatinya ya harusnya Gimana? Kak Eka apa kabar? Baik ya Ini tadi Kak Juli kan sudah sedikit berbicara masalah KIA KIA kita inom Aceh ya K-nya kreatif I-nya inovatif T-nya talent Aktif Jadi mencerminkan diri pribadi Para wanita yang ada di Aceh ya Gimana Kak Eka? Lanjutin Mungkin ini salah satu juga inovasi untuk wanita yang ada di Aceh ini Misalnya contohnya kayak kita ini walaupun ibu-ibu rumah tangga Tapi masih bisa berbisnis sambil jaga anak gitu Gak mesti harus jadi kantoran Jadi mungkin salah satunya kita bisa Kayak saya mungkin di bidang kuliner gitu kan Jadi sambil jaga anak sambil bisnis sambil sama-sama lah sama suami juga gitu Jadi memang semuanya bisa dirabat tanpa meninggalkan rumah gitu ya Nah sama juga seperti tadi Kak Juli ini Kak Eka adalah seorang ya pengusaha di bidang kuliner ya Saya gak mau pengen jebutin produknya karena harusnya ada produk disini ya kan Karena gak ada ini aja deh Kalau anda pasti tau kalau yang makan burger dengan saus yang banyak banget ya Banjir Ini yang punya ya Oke gimana Kak Cuman ada juga sih bawa Nanti aja kita habiskan Gimana Kak Tentang KIA menurut pandangan Kak Eka sendiri gimana KIA? KIA sebenarnya gimana ya Gimana ya Satu Apa Organisasi yang Sangat bagus buat kita-kita Perempuan-perempuan Aceh ini Jadi yang mungkin yang Yang Ada Udah ada kemampuan tapi gak tau mau salurinnya gimana gitu Jadi Dengan kita di KIA ini Kita bisa berbagi Jadi Misal di Dalam grup KIA ini Bisa nya apa Kita buat kegiatan gitu ya Kak Ya Jadi dalam sebulan sekali itu kita ada buat kegiatannya Terus Kita juga ada market day nya Jadi yang Mempunyai Apa Hasil karya kita itu Setiap minggu itu Bisa kita jualin Itu dimana kalau biasa jual itu Itu jual sesama Ini Member group Di group Oh gitu Oke oke keren sekali ya Saya ngebayangin Jadi saat ini Tia apa Kebetulan kita basic nya beda-beda Iya iya Jadi gantian gitu Misalnya Kayak Julia Kasih Apa pelatihan Beauty class Iya 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 Cara bersih muka Danda Suka barter gak sih barang kalian Iya 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 Aku yang ingin beli makanan Dia beli parfum Oke kita lihat video ya Ini video ya Oke kak boleh dong komentar Kak Julie Ini kegiatan apa Ini bersih-bersih ya Ini kegiatan Kita habis Ngaji Satu jus Satu orang satu hari Jadi 30 jus Hatam satu hari Terus ini kita ngumpul di pendoko Ini menyalurin bantuan Setiap hari Jumat Ke orang yang gak mampu Jadi SJB namanya Jadi kita datengin ke wilayah-wilayah yang Apa Yang gak mampu itulah Nah ini kita juga ada Apa Ngaji Belajar ngaji Kita kan gak mungkin ke TPA kan Iya bener Kita undang ustad Kita belajar ngaji gitu kan Karena sama sama makmak Jadi kita gak malu Iya Ternyata ngajinya selama ini Terbata-bata Iya betul betul Kalau ngaji bareng sama anak-anak kan Malu Lalu Oke kalau Kak Ayo Gimana Udah lama gak di KIA nya Udah dari awal bentuknya KIA Jadi Karena kan KIA pernah vakum nih Satu tahun Gitu Satu tahun ini baru aktif lagi ya Kak ya Iya Dari 2017 Nah Untuk anggotanya ada berapa orang Kalau untuk seluruh Di Aceh ini kan Seluruh Aceh Jadi ada di Bandar Aceh Di Loksumawe Di Aceh Selatan 300 Wow Ini yang mendirikan siapa sih Kak Jui? Tadinya kan komunitas Itu Dita Dita Jadi Dita punya ide Dia panggil teman-teman Sama Pramugarinya Kita ngumpul yuk kan Gak terbang Kalau gak terbang Gita ngumpul buat komunitas Tapi kemudian akhirnya komunitas itu berkembang Jadi Gak hanya dari kalangan Pramugari aja Gak hanya dari Kayaknya Pramugari jugunya Enggak Oh enggak Posturnya kayaknya iya nih Pramugari ini Ada videonya lagi Atau Ada foto Oke nanti ya Ya pemirsa jangan kemana-mana kita Akan tetap di Aceh Jino Bang 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 selamat menikmati